Pada umur 6 tahun, saya sudah melakukan hubungan seks sesama jenis. Saya menikmati namanya hubungan sesama jenis. Begitu indah dan begitu nikmat saya rasakan. Mama saya meninggal, saya umur 4 tahun. Di situ papa saya mulai stres berat karena kehilangan sosok istri dalam kita. Saya yang menjadi pelampiasannya dia, dia suka pukul saya. Akhirnya timbul akar pahit dalam kehidupan saya. Bagaimana saya harus balas dendam kepada laki-laki yang telah menyakiti saya. Di usia saya menginjak usia 6 tahun, saya dilecehkan oleh tetangga saya sendiri. Ketika itu saya berumur 6 tahun, saya tidak tahu apa-apa tentang apa artinya seks itu. Dan ketika saya merasakan itu dengan tetangga sendiri, ada rasa puas, ada rasa nikmat yang saya rasakan. Itu berdampak dalam kehidupan saya secara pribadi. Akhirnya saya bisa suka sesama jenis, walaupun itu salah yang saya lakukan. Umur 7 tahun, di situ saya mulai menikmati namanya hidup enak dengan seorang laki-laki yang begitu perhatian kepada saya, yang saya tidak dapatkan dari papa saya. Saya dapatkan dengan dia, akhirnya saya pacaran dengan dia. Dan akhirnya walaupun saya dengan dia, tapi saya berselingkuh. Saya mulai berpikir bahwa kalau saya cuma satu pria, mungkin tidak akan pernah terbalas sakit hati saya. Saya berselingkuh dengan berapa laki-laki, saya harus tidur dengan berapa laki-laki. Setidaknya dengan saya lakukan itu mungkin membuat dia sakit hati, karena dendam saya terhadap papa saya yang membuat saya harus menyakiti laki-laki dalam kehidupan saya. Saya coba untuk lari ke menado. Di menado saya bekerja, tapi sebagai penari, penari telanjang ya. Saya melakukan hal-hal yang mungkin di mata masyarakat itu tak pantas ya. Seorang laki-laki harus jadi penari telanjang, harus melakukan namanya hal-hal yang aneh lah. Yang harus gonta-ganti pria, harus bawa ke hotel, nginap di hotel, melakukan dosa yang begitu parah. Sampai saya capek sendiri untuk melakukan hubungan itu. Kurang lebih hampir 14 tahun ya, saya berpetolangan cinta sesama jenis. Di situ saya sudah mulai merasa jenuh, saya sudah mulai merasa capek, saya sudah mulai merasa ada kekosongan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya satu ketika saya ditelepon oleh mami saya yang ada di balik papan. Dalam pikiran saya, saya ke balik papan untuk mencari duit yang banyak. Saya operasi transgender, saya ke Amerika, saya tinggal di sana. Itu pola pikir saya. Saya sampai di balik papan. Cici saya, si Kamei, dia ngomong ke saya bahwa, kamu datang ke balik papan bukan tujuan untuk kerja, bukan tujuan untuk mencari duit lebih banyak, tapi kamu datang ke balik papan untuk bertobat, untuk mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kamu. Di situ saya dengan dia bertengkar, saya katakan kepada dia, dia sudah orang gila, dia orang yang goblok, gue gak akan bertobat, gue gak kenal Tuhan itu siapa dalam kehidupan saya. Karena kalau Tuhan ada di saat saya kehilangan figur seorang papan dalam kehidupan saya, Tuhan itu ada, saya bilang ke dia. Dan akhirnya kami berantem di bandara, dan akhirnya Mami saya putuskan bahwa, ayo kita pulang, kita ke gereja. Akhirnya saya masuk gereja, mungkin penampilan saya paling berbeda ya di antara jemaat yang ada. Pikiran saya, saya bukan mau mencari Tuhan, tapi pikiran saya, mungkin saya akan dapat berondong kah, mungkin saya akan dapat anak muda kah di tempat itu. Saya melihat mereka pada menangis, mereka pada menyanyi, mereka pada menyembah, pada teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Di situ saya gak berdoa. Saya cuma nengok aja, saya cuma ketawa, saya cuma ketawa. Akhirnya kami datang di samping saya dan dia berbisik. Kalau kamu gak tahu lagunya, kamu ikut. Kalau kamu gak tahu berdoa, kamu tutup mata aja, nanti Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kamu. Akhirnya saya tutup mata, mereka nyanyi. Yang lagunya, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ketika saya mendengarkan lagu ini ya, serasa ada tangan Tuhan yang memeluk kehidupan saya, hati saya yang hancur, hati saya yang kecewa terhadap keluarga. Di situ dia mulai pelan-pelan, dia mulai balur kehidupan saya di hati saya. Saya diingatkan Tuhan ya, untuk pemberesan terlebih dahulu dari dalam. Kalau dari dalam udah beres, pasti segala sesuatu itu akan berjalan dengan lancar. Saya minta ampun, saya berkata, Tuhan, saya mengampuni papa saya, saya mengampuni keluarga saya, seperti Tuhan mengampuni saya ketika saya melakukan dosa. Udah 14 tahun Tuhan, saya hidup dalam dunia dosa. Dan saya mau lepaskan semua itu. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, mungkin berat ya, harus pikul salib. Waktu saya jadi waria, mungkin sekejap saya bisa dapat duit banyak. Tapi ketika saya mengikut Yesus, benar-benar di situ Tuhan mulai tantang. Kalau kamu ikut saya, kamu nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika saya ikut dengan Tuhan, walaupun saya tidak dapat apa-apa, Tapi hati saya begitu bersyukur, hati saya begitu senang. Waktu saya menjadi seorang waria, memang uang banyak. Tapi kekesongan itu masih ada dalam kehidupan saya. Ketika saya bertemu dengan Yesus, kekesongan itu mulailah dia isi, dia isi, dia isi. Apa yang saya cari selama ini, saya dapat di dalam Tuhan. Saya mendapatkan jati diri saya, saya mendapatkan pribadi saya sesungguhnya. Kesempatan itu masih ada kalau kita mau benar-benar bertobat. Kesempatan itu masih ada kalau benar-benar kita mau lepas dari hidup berlenggu dosa. Karena Yesus selalu mengampuni orang yang berdosa. Terima kasih.